Sahabat Kompas.com, kota Severodonets di Ukraina Timur telah dibombardir oleh pasukan Rusia selama berminggu-minggu. Masyarakat setempat di kota tersebut berlindung di ruang bawah tanah untuk mengamankan diri dari pertempuran. Pada hari Rabu 6 April 2022, polisi menggeledah sekolah dan bangunan lain dengan harapan menemukan masyarakat yang berlindung untuk dievakuasi ke kota-kota lain seperti Lviv. Meskipun hidup dalam kondisi putus asa dengan sedikit makanan, mayoritas masyarakat setempat menolak untuk pergi. Beberapa warga mengatakan mereka tidak percaya dengan polisi, sementara yang lain tidak ingin dibiarkan miskin di kota lain yang mereka tidak tahu. Saya tidak berpikirkan, saya tidak berpikirkan, saya tidak berpikirkan saya untuk kembali. dua-tiga tahun. Dan saya rasa saya masih berhenti. Dan apa? Semua air, semuanya, 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 semuanya. Terima kasih. Saya lihat semua semua orang yang berjalan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Moskwa sekarang sedang mengumpulkan bala bantuan. Kremlin mengatakan tujuannya adalah untuk membebaskan Donbas, jantung industri Ukraina yang sebagian besar berbahasa Rusia. Pihak berwenang Ukraina mendesak orang-orang yang tinggal di Donbas untuk mengungsi sekarang menjelang serangan Rusia yang akan datang selagi masih ada waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!